Hari ini Kak Tony kira-kira akan bercerita apa ya? Hari ini Kak Tony akan bercerita tentang... Tentang apa ya? Sebelum cerita, sebelum Kak Tony kasih tau, coba semuanya, Kak Tony minta semangatnya dulu. Semangatnya. Semangatnya caranya begini. Hitungan ketiga seperti biasa ya. Bikin bola semangat begini. Bikin bola semangat. Terus hitungan ketiga, lempar. Kak Tony tangkat. Siap-siap ya. Bikin bola semangat. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Bikin bola semangat. Bikin bola semangatnya. Terus hitungan ketiga lagi. Bola semangatnya lempar. Satu, dua, tiga. Lempar. Tangkap. Sekarang kan kira-kira bola semangat yang virtual. Kira-kira kalau adik-adik kirim makanan berbuka puasa ke rumah Katoni bisa apa enggak ya? Kirim semangat aja. Kirim semangat aja. Puasanya bukanya masih jauh soalnya. Masih berapa jam lagi ya berarti ya. Ini aneh. Banyak deh pokoknya. Nah, kirim ini lagi. Semangat lagi. Kirim semangat lagi. Kirim bola semangat lagi. Siap-siap ya. Sekarang bolanya lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Paling besar. Saking besarnya jadi semangatnya berat banget. Terus lempar ke Katoni. Satu, dua, tiga. Tangkap. Semangatnya sampai di sini. Katoni tadi yang awalnya ngantuk. Masih begini. Eh, begitu dapat semangat dari adik-adik Katoni jadi. Yang tadi awalnya lebih lemas. Eh, begitu dapat semangat dari adik-adik. Eh, Katoni jadi. Jadi semangkok. Eh, kok semangkok? Puasa-puasa malah ngomongnya semangkok lagi. Katoni yang tadi ngantuk sekarang jadi enggak lagi. Karena Katoni sekarang sudah semangka. Kok semangka? Semangat, Katoni. Belum-belum nanti. Siap-siap untuk berdua puasa. Jangan sekarang semangkanya. Katoni jadi semangkanya. Eh, kok semangkanya? Ya Allah, bukan semaput. Semaput ma' pingsan. Pingsan dong. Katoni jadi semangkanya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, tepuk tangannya di bawah, di kanan, di kiri, di belakang, di pipi. Nanti kalau yang pakai laptop, laptopnya jadi banjir. Karena kepusatannya. Nah, siap-siap dengarkan cerita. Tapi sebelum dengarkan cerita. Coba semuanya. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Sambil bilang. Siap-siap ya. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Lebih cepat lagi. Siap-siap. Lebih cepat lagi. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Untung nggak masuk lubang hidung. Makin cepat lagi. Makin cepat lagi. Siap-siap. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Untung nggak masuk sampai lubang kuping. Masuk ke dalam-dalam situ. Kalau masuk-masuk ke dalam nanti batal kuasanya. Siap-siap. Makin cepat lagi. Siap-siap. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Siap dengar cerita. Dari Kak Tony. Dulu sekali. Sekali. Ada seorang raja. raja. Yang sudah tua. Raja itu sudah menikah lama dengan istrinya. Namun. Namun. Belum dikaruniai seorang anak putri. Dan juga belum dikaruniai seorang anak putri. Tri lagi. Dan juga belum dikaruniai seorang anak putri. Yang menang. Raja ini sudah tua rentak. Sudah saatnya untuk digantikan singgah sananya. Oleh kerauniai seorang anak putri. Tapi adik-adik. Raja ini walaupun sudah tua. Menikah sudah lama. Sudah puluhan tahun dengan istrinya. Namun. Sang raja. Belum dikaruniai seorang anak. Hingga sah raja bingung. Siapa yang nanti akan menikah tananya sebagai raja di kerajaannya. Aku sudah tua. Bumpanku sudah banyak. Bumpanku juga putih. Jenggotku putih. Alisku sudah putih. Mataku putih. Gigi ku kuning. Kalau giginya putih berarti giginya berubah. Sudah tua. Nah. Raja ini sudah tua. Belum punya anak. Raja ini bilang sama istrinya. Istriku. Kita sudah tua. Tetapi belum juga dikaruniai anak. Bagaimana menurut pendapatku? Siapa yang akan menggantikanku sebagai raja kelak? Suamiku sayang. Ada suaman. Suamiku sayang. Sudah sama-sama tua. Jadi begitu. Giginya nggak ada istrinya. Giginya udah habis karena udah tua. Suamiku sayang. Sayangku sayang. Jangan sedih ayang. Suami sih boleh panggil-panggil sayang begitu kan? Sayang. Begini saja. Bagaimana kalau kita mengadopsi anak kucing? Anak kucing. Bukan-bukan. Maksudnya mengadopsi anak kecil. Mengadopsi. Baiklah. Aku akan berbicara dulu dengan para penasehat kerajaan. Aku batuk-batuk. Wah istriku sayang. Iya. Aku udah tahu ayang. Ayang lagi batuk ya. Jangan minum es. Kalau buka puasa jangan minum es dulu. Nanti mana batuk-batuk. Kan kalau panas-panas langsung minum es. Nanti badannya jadi kaku jadi gapang sakit. Terima kasih istriku sayang. Yang paling tercantik. Otok-otok-otok-otok-otok. Hei. Jangan dikotok-kotokin gini. Ntar giginya ambrol semuanya. Oh iya maaf-maaf. Maaf-maaf. Sekali ya adik-adik. Penasehatnya ada tiga. Banyak gak ya kalau tiga ya? Lumayan banyak. Nah penasehatnya kemudian ditanya oleh sang raja yang sudah tua. Yang ingin punya anak. Agar bisa menggantikannya sebagai raja kelak. Tuhan raja batuk. Iya. Minum ini aja Tuhan raja. Apa itu? Obat batuk ya. Nanti aku minum. Begini para penasehatku semuanya. Aku kumpulkan kalian semua disini. Aku ingin minta. Nasihat dari kalian. Pak suaranya kecil pak. Sudah lama sekali. Tidak punya anak. Tuhan raja. Tuhan raja. Tuhan raja. Tuhan raja. Jangan nangis. Oh iya maaf-maaf. Aku belum cerita ya. Luar ini. Aku sudah lama. Menikah. Tetapi. Masih juga belum dikaruniai anak. Lalu siapa yang akan menggajikanku sebagai raja kelak. Apa pendapat dan saran kalian dari para penasehat yang sungguh bijaksini. Bijaksana tuan raja. Bukannya bijaksini. Bijaksana tuan raja. Orang yang arif itu bijaksana. Bijaksana itu kalau disana. Kalau disini kita sekarang berarti kan bijaksini. Tuhan raja. Maksudnya bukan disana sama disini tuan raja. Bijaksana itu arif dan baik tuan raja. Oh bijaksana. Iya tuan raja. Kalau dibertahui berarti jadi bijaksana. Bukan begitu tuan raja. Tetap bijaksana tuan raja. Ini gak ada hubungannya disana sama disini. Kagak ada hubungannya disana sama disini tuan raja. Oh begitu ya. Bijaksana. Iya tuan raja. Bijaksana. Kalian semua bijaksitu. Eh kok malah bijaksitu tuan raja. Bijaksana. Astaga lagi tuan raja. Bijaksana gak diganti-ganti. Tuhan raja. Oh iya iya iya. Kalian semua para penasehat yang sungguh bijaksana. Apa pendapat kalian? Adik-adik. Para penasehat kerajaan banyak sekali memberikan nasihat. Ada yang memberikan nasihat bagaimana kalau tuan raja itu langsung saja mencari orang untuk dijadikan raja. Ada juga yang minta bagaimana kalau tuan raja seumur hidupnya menjadi raja walaupun sudah tua. Walaupun sudah meninggal tetapi tetap jadi raja. Lalu tuan raja bingung. Bagaimana mungkin aku sudah meninggal menjadi raja. Nanti aku memimpinnya seperti apa. Masa aku mau mimpinnya keluar dari kubur terus begini-begini. Naik ke atas kerita kerajaan. Tidak mungkin nanti ketakutan semua rakyatku. Oh iya tuan raja. Lalu ada nasihat dari penasehat kerajaan yang sungguh bijaksana. Eh kok katoni malah jadi ikut-ikutan raja tuan. Yang sungguh bijaksana. Bilang kepada tuan raja. Tuan raja. Bagaimana jika tuan raja membuat sayembiri? Oh maksudmu sayembara? Oh iya maaf Tuhan raja. Oh jadi keteluaran tuan raja nih sayembiri. Sayembara maksudnya tuan raja. Oh iya sayembaranya seperti apa? Tuan raja membuat sayembara. Lalu sayembara itu terserah tuan raja mau seperti apa. Yang penting sayembara itu siapa yang bisa memenangkan sayembara itu? Ia berhak menjadi raja pengganti raja kelak. Kenapa tuan raja? Ini yang sangat brilian. Brilian sekali. Sungguh ide-ide yang sangat hebat dan sangat bijaksini. Bijaksana tuan raja ya Allah dari tadi kan ngomongnya bijaksana-bijaksana. Bukan bijaksini lagi tuan raja. Oh iya iya iya. Bijaksana. Baiklah. Besok omongkan ke seluruh kerajaan ini. Semuanya berkumpul di lapangan. Kecil, muda, tua, miskin, ataupun kaya, laki-laki ataupun perempuan. Semuanya boleh ikut mengikuti sayembara. Kata raja tua itu adik-adik. Lalu diumumkanlah oleh para prajulit kerajaan. Pol si sepeda itu. Hausara wawawawawawawawawawawawawawawawawawoh Perikutan ya. Tuan perempuan ya. Pengumuman, man, man, man. Besok saksaksak. Semua rakyat kerajaan. Berkumpul. Berkumpul Di lapangan Raja akan memberikan sayembara Sayembara Kemudian esok harinya adik-adik Seluruh rakyat berkumpul Di lapangan yang sudah ditentukan Kemudian sang raja memberikan sayembara Kepada seluruh penduduk yang berkumpul di sana Wahai Para pendudukku sekalian Aku akan membuat sayembara Kepada kalian semua Barang siapa yang bisa memenangkan sayembara ini Dia berhak menjadi raja penerusku Wah, lalu penduduk-penduduk di sana senang sekali adik-adik Wah, 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 siang, 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 siang Kita siang untuk ikut sayembara Kemudian raja mengumumkan sayembaranya Sayembaranya apa Tuhan Raja? Apa Tuhan Raja? Apa Tuhan Raja? Sayembaranya adalah Aku akan membagikan kepada kalian semuanya Seorang, setiap seorang Satu biji bibit tanaman Barang siapa yang bisa merawat Bibit biji tanaman ini Menjadi tanaman yang bagus Maka dia berhak menjadi raja Adik-adik Kemudian seluruh rakyat yang berkumpul Semuanya diberikan biji satu persatu Diberikan biji satu persatu adik-adik Lalu mereka pun pulang Namun sebelumnya Tuhan Raja bilang kepada seluruh penduduknya Tiga bulan lagi kalian berkumpul di sini Aku ingin melihat Siapa di antara kalian Yang bisa merawat biji tanaman itu Paling hebat Dia akan menjadi raja gelap penggantiku Kemudian waktu berlalu Hari berganti Minggu Berlalu bulan pun terlewati Tiga bulan sudah Waktu berlalu Lalu semuanya berkumpul kembali Di lapangan yang sudah ditentukan Rupanya banyak dari penduduk Raja Arang di sana Yang sudah merawat biji Bibit tanaman yang diberikan oleh Sang Raja Tua Itu adik-adik Ada yang membawa Tanaman jeruk Buahnya segar-segar sekali Ada yang bawa Tanaman buah apel Buahnya segar Ada yang bawa mangga Segar Ada yang bawa papaya Segar sekali Ada yang bawa pohon jengkol Ada yang bawa pohon petek Pokoknya semuanya Wow Hebat-hebat bawanya Ada yang bawa antorium Ada yang bawa Pohon geladi Dan lain sebagainya Bagus-bagus Ada yang membawa Pohon tanaman bunga-bunga Dan banyak sekali Raja bingung Melihat Yang dibawa oleh Seluruh penduduknya itu Rata-rata kebanyakan Pohonnya tanamannya Bagus-bagus Bagus-bagus sekali Aku bingung memilih siapa Yang gelap Memenangkan saya Mbak Ara Dan menjadi Raja gelap Tapi adik-adik Sang Raja Terpanah Dengan sesuatu Yang dibawa Oleh salah satu Anak kecil Di sana Adik-adik Kemudian Sang Raja Mendekati Anak kecil itu Anak kecil itu Tapi dia Tidak membawa Tanaman Adik-adik Dia Hanya Membawa pot Berisikan Tanah kosong Tidak ada Tanaman Sedikit pun Lalu Sang Raja Bertanya Kepada anak kecil Yang tidak membawa Tanaman Apapun Hanya membawa pot Dan Membawa tanah kosong Di dalam potnya Sang Raja Bertanya Kepada anak kecil itu Eh anak kecil Semua penduduk Di sini Membawa tanaman Bagus-bagus Sekali Tapi Kenapa Kamu Tidak membawa Apa-apa Kosong Hanya tanah Di dalam potmu Yang kamu Bawa ini Lalu Anak kecil itu Menjawab Adik-adik Anak kecil itu Jawab apa Coba kira-kira Anak kecil itu Bilang Eh Tuan Raja Aku bingung Tuan Raja Eh Kenapa ya Bibit Bibit Tuan Raja Tuan Raja Mendengar penjelasan itu Adik-adik Tuan Raja Tertawa senang Seluruh rakyatku semuanya Dan seluruh prajerit-prajeritku semuanya Aku sudah mendapatkan Siapa gerangan Yang kelak Akan bisa melanjutkanku Menjadi Raja Seluruh rakyatnya bertanya-tanya Wah Siapa Tuan Raja Siapa Tuan Raja Saya ya Tuan Raja Tanamanku bagus Tuan Raja Siapa Tuan Raja Siapa Tuan Raja Lalu Tuan Raja pun Mengumumkan Yang berhak Dan memenangkan saya Mbara ini adalah Anak kecil ini Yang tidak membawa tanaman apapun Mendengar penjelasan Dari Tuan Raja Semua rakyat pun bingung Tuan Raja Bagaimana mungkin Kata Tuan Raja Kata Tuan Raja itu Katanya Barang siapa yang Merawat biji tanaman Tuan Raja menjadi tanaman yang hebat Dia berhak menjadi Raja Pengadik Raja Kelak Tapi kenapa anak ini Tidak membawa apa-apa Malah dia yang menang Tuan Raja Ketahuilah Wahai rakyatku semuanya Aku Hanya ingin Mencari Memimpin yang Jujur Sebelum Bibit biji tanaman itu Aku bagikan Kepada kalian Semuanya Aku sudah Merebus Dan Mengsangrai Bibit biji tanaman Itu Maka Tidak mungkin Bibit biji tanaman Itu bisa tumbuh Karena sudah aku Rebus Dan aku Sangrai Kalian semuanya Pasti sudah Mengganti Bibit biji tanaman Yang aku berikan Dengan bibit biji tanaman Yang lain Kalian semuanya Berbohong Karena kalian Mengganti bibit biji tanaman Yang aku berikan Sementara anak kecil ini Dia adalah Anak yang Jujur Dia tidak Menggantinya Dengan bibit biji tanaman Yang lain Sehingga Dia tidak Membawa Tanaman Yang Hebat Selainkan Hanya Pot kosong Berisikan Tanaman Mendengar Penjelasan itu Si anak kecil Tadi senang Alhamdulillah Oh ya Allah Ternyata Dengan Kejujuran Bisa Menghasilkan Sebuah Keajaiban Jujur itu Hebat Kemudian seluruh Rakyat di situ Menyesal Karena mereka Tidak Berdua Jujur Padahal Dengan Jujur Maka Mereka Bisa Menjadi Raja Namun Sayang Mereka Tidak Jujur Anak kecil itu Jujur Sehingga Anak kecil itu Berhak Memenangkan Sayembara Dan Menjadi Raja Pengganti Si Raja Tua Adik Adik Tepuk tangan Dulu Untuk Anak kecil Yang memenangkan Sayembara Begitu Juga Dengan Adik Adik Di sini Tantun Yakin Adik Adik Di sini Adalah Anak Anak Yang Jujur Anak Anak Yang Hebat Apalagi Di bulan Suci Ramadan Semuanya Belajar Untuk Jujur Dan Tidak Ber Bohok Hari Senin Ada yang Mau Ujian Juga Kelas 6 Kerjakanlah Seluruh Soal-soal Ujian Kerjakanlah Semuanya Dengan Jujur Belajar Jujur Lalu Kerjakanlah Dengan Penuh Semangat Dan Jujur Karena Jujur Adalah Ahlak Yang baik Yang dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam Nah Kakak ini mau tanya nih Jawabnya Nggak usah pakai suara Tetap Dianyut Aja ya Adik-adik Dianyut Aja Eh tetap Dianyut Aja Dianyut Jangan Dianyut Semuanya tetap Dianyut Nah Siapa Adik-adik Di sini Yang Ingin Jadi Anak Yang Jujur Tujuk Tangan Hebat Siapa Adik-adik Di sini Yang Ingin Menjadi Anak Yang Hebat Anak Yang Baik Anak Keren Wow Tepung tangan Belum Semuanya Tidak Kak Tony Kira-kira Siapa Teman Kato Yang Kato Ajak Siapa Kira-kira Kira-kira Kira Kihui Kita Pagi Bareng Bareng Adik-adik Dimute Suaranya Ngetabrak Siapa Kira-kira Yang Kato Ajak Kita Bangin Bersama Suaranya Sudah 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 Suaranya Sudah Sudah Ngetabrak Sudah 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 Ya, kenalan lagi deh biar kenal adik-adik. Oke, namaku adalah Aldibaran. Masa Aldibaran kayak gini? Yang benar dong namanya siapa? Namanya ya itu, itu dia. Namaku ya itu. Eh, gak boleh berbohong. Apalagi di Puan Suci Romaldon. Jangan sampai puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar. Emang bisa gitu? Bisa. Kalau di bulan puasa kita bohong. Di bulan puasa kita apalagi gak sholat. Di bulan puasa kita males-malesan. Di bulan puasa kita berbuat yang tidak baik. Berbuat dosa. Walaupun puasanya gak patah. Tapi pahalanya bisa hilang. Waduh, jangan dong gitu dong. Jujur-jujur aja, jujur aja ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Ngkong Jali-jali. Hah? Ngkong Jali-jali. Iya, Ngkong Jali-jali. Panggilannya? Ngkong Jali. Oh. Kalau nama panjangnya? Ngkong Jali-jali. Eh. Kok kayak ini? Kok kayak lang? Duh, Jali-jali. Iya, iya, iya. Nama aslinya? Ngkong Aknat Rojali. Oh. Namanya Ahmad Rojali. Panggilannya? Ngkong Jali. Jali-jali. Eh. Kok malah jual aja? Juala-jali. Ngkong Jali gitu aja. Oh iya. Ngkong Jali. Nah. Kong. Ngkong senang gak? Ketemu sama adik-adik disini. Ngkong kuasa. Kak Toni gak tanya itu. Kak Toni tanya. Ngkong disini senang gak ketemu sama adik-adik. Oh. Iya nantilah. Bukannya kalau ngabrit. Kong. Kak Toni gak tanya itu, Kong. Kak Toni tanya. Ngkong senang gak nih ketemu sama adik-adik disini? Oh gitu ya? Iya. Coba. Senang apa enggak? Ngkong sih. Sukanya buka pake korna. Astagfirullah. Senanglah. Masang Jali. Gitu, Kong. Kak Toni tanya. Ngkong senang apa? Enggak. Ya Allah. Puasa-puasa bikin emosi. Kak Toni ketawa. Kak Toni gak ketawa. Kak Toni sedih, Kong. Kak Toni enggak ketawa. Ya Allah. Lihat nih mukanya nih. Wah sedih ya. Kenapa? Kan tadi Kak Toni tanya. Ngkong senang gak ketemu sama adik-adik disini? Gimana? Ngkong senang gak ketemu sama adik-adik disini? Kepai. Jangan teriak-teriak. Oh, orang. Oh, orang. Lagian dari Toni katani. Jawabnya. Senang apa enggak? Jawabnya malah. Kurumat lagi. Buka kuasa lagi. Kita nih, Kong pertanyaannya. Senang gak? Senang ya? Senang ya? Oh, iya. Ngkong senang dong ketemu sama adik-adik disini. Kenapa, Kong? Karena adik-adik disini adalah anak-anak yang hebat. Oh, anak-anak yang hebat. Semuanya tuh. Ya, semuanya kuasa. Sampai nakrit. Insya Allah kuasanya sampai mahir. Wah, bagus. Ngkong doain. Mudah-mudahan. Semuanya sehat. Amin. Semuanya lancar. Angin. Semuanya laper. Eh, kok semuanya laper? Kenapa doanya semuanya laper? Kita gak laper. Laper, kan? Ya, laper. Tapi maksudnya bukan harus didoain semuanya laper. Doanya yang baik-baik. Oh, iya. Semuanya kuat. Wah, gitu, Kong. Nah, keconi. Eh, Kong. Ngkong kuasa apa enggak? Ngkong kuasa dong. Ngkong kuasa ya? Iya. Ngkong kuasanya hebat. Iya dong. Masih kuat dong. Walaupun udah tua. Neskikir udah tua. Ngkong masih kuat. Kuasa sampai duhur. Eh? Kok kuasa sampai duhur? Oke, saya gak ya. Waktu kecil. Waktu teka. Ngkong lakihan kuasa sampai duhur. Oh. Udah tua sekarang? Ya, enggak lah. Enggak sampai duhur lagi dong. Iya dong. Masa cuma sampai duhur. Kalau udah tua begini, puasanya sampai kapan? Sampai asar. Sama aja, Kong. Itu namanya juga gak puasa. Itu namanya masih latihan puasa. Oh, iya. Maksudnya. Sampai asar, engkong berkegiatan. Setelah asar, engkong istirahat dan sial-sial untuk suka kuasa. Oh, gitu. mahrib. Enggak. Kok bukan mahrib? Engkong ikut. Jadi engkong sekarang bisa kuasa sampai isyak. Kong. Kuasa itu dari subuh sampai mahrib, Kong. Gak boleh sebelum atau dilewatkan. apalagi sampai isyak begitu. Gak ada aturannya begitu, Kong. Gak boleh. Kok isyak gitu kan makin lama makin hedat. Bukan begitu, Kong. Ketika terdengar suara agrib, harus disegerakan berbuka puasa. Oh, gitu ya. Iya, Kong. Masa sampai isyak begitu menang-menang kuat. Oh, gitu ya. ada lagunya. Lagu apa? Lagu tentang puasa. Kok? Kok lagunya? Oh, iya. Kong mau nyanyi lagu tentang puasa ya. Nah, Kong mau nyanyi lagu tentang puasa nih. Lagunya yang kayak gimana, Kong? Lagunya yang tentang puasa. Dengerin ya? Iya, dengerin. Nanya, Masa enggak. Oka arti puasa puasa tidak akan bagus. Puasa tidak minum dari subuh sampai mati. Kok dari subuh sampai mati? Kan dari subuh sampai mati, Kong. Dari subuh sampai maghrib. Kan kalau enggak-enggak minum dari subuh sampai nahrir, nanti kita eh, Kong. berpuasa itu enggak bikin badan kita jadi sehat. Tapi dengan berpuasa bikin badan kita jadi sehat. Oh, gitu ya. Iya, bikin badan kita jadi sehat. Lanjutin Kong lagunya. Oke. Anak-anak yang rajin berpuasa akan dikumpulkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kulkas. Hei, hei, ke dalam kulkas, Kong. Ke dalam kulkas, Kong. Nanti telah anak-anak yang rajin berpuasa akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kulkas. Astagfirullahaladzim. Kulkas, Kong. Bukan siang-siang tanas-tanas enak. Masuk kulkas, tau? Kan enggak boleh minum. Kan masuk kulkas enggak apa-apa ya. Iya, tapi kulkasnya rusak dan kita masuk kulkas, Kong. Dimasukkan ke dalam kulkas, Kong. Dimasukkan ke dalam surga. Oh, gitu ya. Kong pengen masuk surga. Enggak. Masa enggak pengen masuk surga? Nasa. Udah dua dikatain masuk angin. Katoni enggak bilang masuk angin, Kong. Katoni pengen masuk surga. Astagfirullahaladzim. Kok malah didoain masuk sumur? Bukan masuk sumur, Kong. Gantoni masuk surga. Masuk surga. Tukan masuk sumur. Astagfirullahaladzim. Masuk surga. S-U-S-U-R. Sur. G-A-G-G-A. Surga. Masuk apa? Surga. Surga. Oh, iya, iya, iya. Masuk surga, Kong. Angin, ya, Rokdal. Alangin. Nah, Kong. Kita enggak bisa lama-lama lagi nih, Kong. Kita enggak bisa lama-lama lagi nih, Kong. Oh, iya. Kita enggak menangin adik-adik di sini, cucu-cucu, entong selama tiga jam. Hah? Selama tiga jam. Tidak, Kong. Tapi kita enggak bisa lama-lama lagi karena masih ada acara-acara yang lain lagi, Kong. Oh, iya, gitu ya. Ya udah. Entong, amin dulu. Tidak. Tidak. Kok kamu cek gitu? Kayak sulapan? Ah. Sulap lagi, sulap lagi. Kong. Paknya jangan begitu, Kong. Lagi enggak. Lagi enggak. Lagi lama sangga. Lagi dong. Wih, aku. Kita lanjut apa enggak? Ada yang share screen nih. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Semuanya tinggi, Kak. Semuanya tip. Semuanya tip-nya semuanya biar enggak tabrakan. Enggak ada lagi yang share screen. Karena selain belajar, selain untuk pintar, kita juga harus punya akhlak yang baik. Ketika sedang belajar bersama, tidak ada yang saling menggang. Tidak ada yang share screen-share screen gajah. Lanjut, akhlak yang tidak baik. Kong. Sini, Kong. Pamit lagi, Kong. Kong cepat banget. Oh iya. Masuk, potenya. Terang lagi, Kong. Kong, sini, Kong. Pamit. Belum salam, kita belum salam, Kong. Sini, Kong. Oh iya. Aduh. Kong mau lanjut lagi. Mau lanjut lagi apa, Kong? Kong mau lanjut lagi. Beribadah di bulan suci Ramadan. Wah, keren. Kalau perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, pahalanya bagus ya, Kong. Bagus. Kong mau lanjut ibadah lagi ya. Apa, Kong? Mau beribadah apa, Kong? Kong mau tidur. Lah? Nah, aku beribadah kok malah tidur. Tidur, Tony. Tidurnya orang duasa itu pahala, Kak. Betul, Kong. Orang puasa di bulan suci Ramadan, yang tidur itu memang dapat pahala. Tapi kalau tidurnya kebablasan, sampai kelewatan sholat duhur, kelewatan sholat asar, kelewatan sholat subuh, apa lagi? Itu juga gak jadi pahala, malah jadi dosa, Kong. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan, tidur aja dapat pahala. Jangan disiasiakan, Kong. Bangun. Baca Tadarus Al-Quran. Belajar. Menolong orang. Dan berbuat kebaikan yang lain lagi, Kong. Oh iya, iya. Gratis. Tidur aja dapat pahala. Tak lagi ibadah yang lain, ya. Iya, Kong. Jangan disiasiakan, Kong. Yaudah deh, Engkong, ini aja, Nota Tadarus. Nota Tadarus Al-Quran, Kong. Iya, Engkong, tanit dulu ya. Iya, Kong, pahamik dulu. Salam dulu dong buat adik-adik semuanya. Oh iya. Salam. Eh, kok salamnya begitu? Salam. Oh iya. Salam. 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 Apuk tangan dulu dong untuk Kong Jali, adik-adik semuanya. Apuk tangan dong. Adik-adik, Kak Tony yakin adik-adik di sini juga adalah anak-anak yang rajin beribadah. Terutama di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini pahalannya bagus sekali dan dilipat ganda-ganda-ganda-gandakan. Eh, hari ini katanya ada yang ulang tahun, ya? Iya. Apa yang ulang tahun, ya? Ada yang ulang tahun, Kak, hari ini, Kak. Ada yang ulang tahun namanya Hodija. 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 Ternyata, ternyata nih Kak Tony kasih tau, yang ulang tahun hari ini sebetulnya bukan hanya Hodija. Tapi ada juga yang lain. Tau nggak siapa? Tau. Tau. yang ulang tahun adalah Kak Tony juga sedang berulang tahun. Tapi Kak Tony ulang tahunnya kemarin 23 April. Nah, Kak Tony mau ajak nanti siang makan-makan nih. Tapi karena sedang berpuasa, jadi makan-makannya kita sudah tahun depan. Nah, adik-adik, kita beri ucapan selamat yuk untuk Hodija. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. 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 Segala usahanya. Amin. Sayang orang tua. Amin. Keprestasi. Amin. Amin. Makin baik. Cancang. Amin. 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 Alamin. Nah, hitungan ketiga. Semuanya bilang Selamat ulang tahun Hodija. Sudah siap-siap ya semuanya ya. Sekarang boleh nih. Unmute. Sudah siap. Satu. Dua. Tiga. Selamat ulang tahun tahun Hodija. Selamat ulang tahun Hodija. Selamat ulang tahun Wah, tepuk tangan dong. Kita doakan juga untuk kakak-kakak kita yang insya Allah hari Senin nanti akan mengikuti ujian utama dihidahkan. Amin. Dilancarkan disukseskan Alamin. Nah, adik-adik semuanya kak Tony gak bisa lama-lama lagi nih. Sekarang saatnya kak Tony pamit tapi insya Allah kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Ya. Siap-siap ya. Kita pamit dulu. Kita berdoa mudah-mudahan coronanya segera selesai dan kita bisa bertatap buka seperti biasa kak Tony datang ke sekolahan atau adik-adik yang datang ke rumah kak Tony. Hah? Oh adik-adik datang ke rumah kak Tony gak muat dong. Oh adik-adik datang ke sekolahan ya. Nanti kita bercerita-cerita lagi biar bisa lebih mantap saat corona sudah tidak ada. Amin. Darobal. Amin. Siap-siap ya. Tangannya ke atas tangan ke samping tangannya ke depan duduk yang rapi tangannya ke atas tangan ke samping tangannya ke depan tangannya begini digoyang-goyangin makin keceng lagi makin keceng lagi makin keceng lagi makin keceng lagi sampai berjumpa lagi tada selesai dari kak Tony mudah-mudahan bisa berjumpa dalam kesempatan yang lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selesai dari kak Tengah dari kak Tengah dari kak Tengah yang terakhir dan selesai dari kak Tengah Anak-anak silahkan lanjutkan aktivitas di rumahnya masing-masing Pengumuman yang terakhir Ujian Kelas 1 sampai kelas 5 Belajar sendiri di rumah Sama ayah dan bundanya Silahkan kakak kelas kalian Supaya sukses Silahkan keluar Tetap di zoom Karena ada briefing sebentar Bapak Ibu Guru tetap di zoom Anak-anak silahkan boleh keluar ya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Dadah Dadah semua